Halo teman-teman semua, Arga Kudo, it's Heia, kembali lagi di game Ultraman All-Star Chronicle nih ya teman-teman dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi, yoi, ekstra mode, mode favorit kita semua, asik nah, jadi di episode sebelumnya kita sudah 2 misi ya teman-teman ya yang pertama itu stage ke berapa ini, 16 dan stage ke 17 yang mana ini stage Ultraman 3 dan ini 3 Dainagaya atau Squad Gamma Future teman-teman dan disini kita lihat adalah sepertinya main villainnya adalah Eleking teman-teman ya sungguh sulit dipercaya Eleking bisa menjadi main villain karena kan dia itu kaiju ya teman-teman ya bukan Seijin, biasanya yang jadi villain-villain itu Seijin teman-teman tapi tidak apa-apa oke, jadi disini langsung saja kita lihat siapa oh, di planet Ultra teman-teman ininya berantemnya ada King Iju, ada Black King teman-teman oke kalau begitu disini gue bakalan memakai Shining Ultraman Zero untuk leader ya teman-teman ya Tribute Ultraman Zero karena kemarin form ini kan dipakai teman-teman lalu Max, lalu Nexus, ini kan jarang-jarang dipakai nih Nexus ya teman-teman terus juga pakai Cosmos dan yang terakhir siapa yang Kani ya teman-teman ya Zamsher kali ya, Zamsher oke ini ada wah, ini mapnya bentuk apa ini? bentuk apa itu? bentuk kepala atau bentuk nggak tahu dah, itu ada tanduk 3 gitu ya teman-teman ya oke, jadi musuhnya disini ada 5, ada 1 ada 2, bolanya 1 di, wah bolanya di ujung-ujung semua lagi pak aduh, oke lah untung gue pakai Zero disini ya teman-teman ya supaya giliran kita jalan bisa diperbanyak pakai Zero gitu nggak apa-apa ini Shining nih, bau Shining ya oke wah, King of Mons hidup lagi dong Zero bakalan gue ntar dulu bola birunya dimana nih? kita ngambil bola biru terlebih oh disini, oke kalau gitu Zero bakalan gue jalanin kesini terlebih dahulu buat ngelawan wah, gile, bos ntar dulu, ntar dulu oke, gue kesini terlebih dahulu Zero banyakin apa ya, speed kali ya speed atau movement harusnya sih ini kali ya, coba dulu deh coba aja, coba-coba, nggak apa-apa ini form Shining, bos, jadi Santo ya aja ya tidak perlu takut yoi yang kedua wah, tuh kan giliran udah Zero jadi banyak oke nah ini yang gue suka nih dari Zero disini nih udah Shining pula yang jalan bener-bener Shining doang disini gile, nggak salah gue, bos giliran udah banyak banget, lo liat oke, nah nice kalau gitu kita bisa fokus menggunakan Zero disini oke, jadi yang pengen gue tonjolin disini kan Shining Zero-nya teman-teman oke jadi SP kita penuh semua aha kalahin si Black King nampe nggak? oh nggak oke, diam dulu oke kesini kita gebukin wah, digebukin doang, bos setengah hampir wih wih wadidaw mantap sekali lagi kita gebukin iya, pusing dia digebukin sama Shining gila, sumpah gue nggak nyangka Zero bakalan sebanyak itu oke sekarang giliran da Cosmos bolanya dimana aja sih? kanan ya ini ada L-King 1 disini terus disini ada bola berwarna hijau oke bola warna hijau dan di atas itu pasti kuning ya nice, oke kalau gitu Cosmos dan Zamsure akan kesini untuk nyerang L-King oke pakai Cosmium Cosmium Bukan kaleng-kaleng oke good Makusu ke atas Makusu bersamaan dengan Nekusatsu oke nice ayo Max dan Nexus bareng nih ngelawan King of Mons ya zamus ya nggak dapet dapet wuh L-King mati bosku sing wuh ahli pedang ini bos diajak ke negeri cahaya yuk oh masih ada Red King disitu temen-temen masih ada Red King wuh dia kabur dong oke ini kita kebugin aja dulu biar mati hmm nanti King Joe di bawah gue pakai kekuatan Shiningnya deh baru nggak usah sayang-sayang yang SP dah kalau sama Zero Shining disini oke giliran Red King yang jalan terus siapa yang namanya L-King eh King Joe ya temen-temen kalau gitu gue bakalan perbanyak speed lagi temen-temen sip supaya banyak giliran kita bos oke nah jadi banyak giliran kita kosmos maju kesini Zero melawan ini dulu kali ya wah gila bukan bukan kaleng-kaleng oke ini dulu ini dulu ini dulu set uh Shining Shuto why do Shining Shuto ya temen-temen ya eh oleng secara King Joe ini kan bisa dibilang adalah musuh bapaknya musuh bapaknya yang paling yang paling ikonik gitu King Joe lawan Ultra 7 dibalaskan dendam sama anaknya nih set wah gede banget bukan kaleng-kaleng Zero Shining disini ter-OP lah disini dah oke kalau gitu giliran Zero Shining udah selesai ya oke oh enggak Zero ngambil bola yang kuning aja biar Nexus sama Max fokus ngelawan si King of Mons disini terus Nexus maju kesini eh jangan dulu Nexus disini dulu tahan biar Zero bisa lewat nah kesini dulu bos Zamsher juga maju lagi bos ayo temenin Cosmos dia ngumpet King of Mons temen-temen oke Zero ke atas sini ayo nih sisa Red Talking dan ada satu bola lagi ya temen-temen oke Cosmos diserang tapi tidak masalah Cosmos di backup sama Zamsher disini temen-temen waduh 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 ambar bahaya sekali oke Max kasih paham Max kasih kekuatan eh gak kena lagi eh gimana nih dia sengaja banget naruh tempat disitu biar kagak dikenain oh penang woy wah darahnya banyak ternyata oke Zero eh Zero iya Zero Shining butuh turun ini pake Maximum Canon ya temen-temen ya butuh kekuatannya Zero Shining ini fix banget ya karena damage-nya gede banget bisa sampe berapa tadi 7000 atau 5000 tapi disini Zero cuma bakalan ngebantu dikit aja nih karena gue pengen kedua Ultraman ini yang ngalahin si King of Mons oke Zero kalem dulu kesini eh belum bisa oke jump share sini dulu nah Zero nih hop oke nah ini agak gede ini damage-nya nih nyawanya Zero pun 7777 ya buset buset hmm kasih Emeriumnya yang dahsyat bu buset mantep emang mantep gak ada obeng ntar dulu gue pengen kosmos pake serangan terkuat nah ditembusin ini coy kekuatannya ditembusin tapi seperti yang gue bilang sayang banget sih milih attack-nya tuh gak dikasih liat gitu ya ini apa monster yang ada di depannya gitu jadi kosmos jadi keorang bego begitu doang kayaknya nembusin apa coba kan gak ketahuan gitu ya oke kasih ini apa namanya Max Galaxy temen-temen set bertarung apun di planet ultra jadi santui saja oh iya satu bola lagi belum diambil Zero yang ambil deh boom mantep kita habisin SP-nya Nexus dan Max Max aja kayak yang diserang jangan Zero Zero jadi pionir wah wah kena dia gimana ini anda jangankan sama Tartarus sama begini aja anda kena buset buset oke taruh dulu taruh nanti kalau Nexus gua gerakin kesini Zero kagak bisa gerak kalem dulu dah kalem Zero pengen gua suruh ambil bola kuning soalnya speednya tambahin nice cakep nah jadi giliran jalanan Zero banyak bos oke red king buset kosmos lagi yang diserang dong kalem bos kalem 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 oke nah giliran Zero ada 1 2 3 4 5 banyak banyak kalem kalem oke jalan lagi jalan lagi jalan lagi santuy aja selepas kita ngambil color timer semuanya pun akan berakhir yoi jangan jangan khawatir lah jangan khawatir sekali jalan lagi nih Zero yoi boom udah Zero istirahatnya ya disitu biarkan Ultraman-Ultraman lain yang mengambil oke udah diem udah diem ya tip giliranan Nexus disini gue pengen Nexus pake serangan terkuat nih gak kena lagi ini king of mounds ini pinter dia nyempil disitu biar kagak kena serangan oke lah kalau gitu gue pancing loh keluar wah kacau gak ada yang bisa ngenain dong disini bisa gak gak bisa juga ah dapet yoi damagenya 3000 boost set overreast mantap jiwa yoi ini planet Ultra boost bukan kaleng-kaleng lucunya disini dia dateng kesini dalam bentuk Nexus coba kalau dalam bentuk Noah yaudah abang Noah anda yang lawan dah ya kita mah gak usah kalau kata kata-kata Ultraman lain mah gitulah aduh Zamsher gak kebahagian dong nanti kasian sip pake serangan wey ya Allah kepencet dong si Zamsher kagak dapet aduh terlalu terburu-buru gue gak pape gak pape udah gak pape ikhlas gue ada demi Alec oke yaudah Zamsher mah cuman karena dia bukan Ultraman ya jadi ya sudah kita biarkan saja biarkan saja Zero Diem dan Max ayo Max bisa selesaikan gak Max pake maksimum wah oke kita selesaikannya pake Nexus disini semoga masih ada dikit lah jadi Nexus bisa nyelesaikan Max Galaxy set wd hop boom antul oke masih sisa dikit temen-temen jadi Nexus bisa nih udah udah Zero Diem aja servismu sudah tidak diperlukan sekarang oke ah King of Monsters maju nih jadi Kane waduh waduh Max kena dong Max kena serangan oke eh Zero lagi Zero sudah tidak diperlukan Zero lagi Cosmos Diem aja dan terakhir Nexus kasih serangan sebenernya paling gede mah damage CT ini oke karena memakan SP banyak sekali pake Overstorm lagi biarkan Noah yang menyelesaikan pertarungannya ya temen-temen oke easy peasy lemon squeezy oke form Ultraman Zero Shining disini sangat-sangat OP ya temen-temen kalian sudah lihat sendiri bagaimana ke-OPan dari Ultraman Zero Shining di game Ultraman Wall Star Chronicle mantap juga taktik kita apa S dong spesial kita B doang ya salah kok spiritnya belum keambil semua gue udah ngambil tiga loh emang belum ya kalian lihat kan gue ngambil tiga tadi yang satu disini satu di tengah satu di apa yang di atas belum gue ambil ya ya ampun kayaknya di atas belum keambil masih kurang satu satu kayaknya tapi gak apa-apa lah temen-temen yang penting kita sukses melaksanakan misi kali ini penyergapan di planet Ultra atau Nebula M78 oke so jadi thank you buat-buat kalian sudah menonton episode kali ini dan tunggu saja di next video sekian dari gue Arka Kudus see you in my next video stay cool keep calm love and peace cheerio pow bye 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 Terima kasih telah menonton!